jadi untuk mengerjakan soal ini nah kita lihat dulu ya ini kan ada persamaan X plus Y sama dengan 0 terus ini ada X per A plus Y plus per B sama dengan 1 nah agar lebih mudah kita jadikan dia linear jadi tanpa pecahan jadi kita kalikan persamaan kedua ini dengan KPKnya yaitu AB nah jadi persamaannya ini akan menjadi BX ya karena kan ini X per A dikali dengan AB hasilnya kan jadi A nya kecoret jadi B aja dikali dengan X ditambah dengan Ay sama dengan 1 dikali AB jadinya AB oke jadi kita punya persamaannya BX plus Ay sama dengan AB ini untuk mengganti persamaan kedua nah sekarang kita untuk mencari SPLDVnya untuk mencari X dan Y berarti kita bisa gunakan metode eliminasi dan substitusi jadi kita tulis ulang lagi persamaannya jadi X plus Y sama dengan 0 kemudian BX ditambah A Y sama dengan AB nah untuk eliminasi berarti kita mau menghilangkan satu variable jadi coba kita kalikan yang atas ini dikalikan dengan B berarti ini hasilnya akan menjadi BX ditambah BY sama dengan 0 sedangkan yang kedua kita gak usah kaliin apa-apa kali satu aja berarti BX ditambah dengan A Y sama dengan AB nah kemudian kita lihat disini ini kan udah sama-sama BX ya berarti bisa kita kurangi biar BXnya ini habis jadi yang tersisa itu cuma yang variable-nya Y aja berarti tinggal BY dikurangi dengan A Y sama dengan min AB oke berarti ini jadi Y-nya kita keluarkan itu adalah B min A sama dengan min AB berarti Y-nya itu adalah minus AB per B min A kita pindah ruaskan ya B min A-nya ke ruas kanan karena ini perkalian kalau dipindah ruaskan jadi pembagian jadi kita udah dapet Y-nya nah sekarang untuk mendapatkan X kita substitusikan saja ke persamaan contohnya kita masukkan ke persamaan yang ke satu berarti X plus Y sama dengan 0 X ditambah Y-nya itu adalah min AB per B min A sama dengan 0 nah berarti kan ini jadi X min AB per B min A sama dengan 0 nah untuk mencari nilai X berarti kita pindah ruaskan ya yang AB per B min A ini ke ruas kanan karena dia tadinya pengurangan berarti kalau pindah ruas dia jadinya penjumlahan berarti X sama dengan AB per B min A jadi kita udah nemu ya nilai X-nya itu adalah AB per B min A dan nilai Y-nya itu adalah minus AB per B min A demikianlah jawaban dari soal ini sampai bertemu di soal selanjutnya